Halo semuanya Balik lagi di video part 2 Lucinta Luna vs Keanu Kali ini aku sebagai anak SMA Bakalan mengutarakan pendapatku Soal Lucinta sama Keanu ini Buat yang belum tau Lucinta Luna sama Keanu ini ada masalah apa Bisa cek videoku part 1 yang sebelumnya ini Biar tau garis besar ceritanya Cuman garis besar ceritanya aja sih ya Gak yang detail banget Karena sekali lagi Tujuan kita ngebahas ini untuk dijadikan pelajaran Bukan dijadikan sebagai bahan perjulitan Oke Oke dong Oke balik lagi Ke topik ulama kita Menurutku Sebagai orang yang gak memihak siapapun disini Semuanya salah Gampang aja nyala-nyalain orang ya Bukan gitu Maksudnya guys Prama kesalahan Keanu Aku tau kalo Keanu ini sering bikin bercandaan di instagramnya Dia sering Dia sering Ngepost sesuatu yang lucu gitu Terus dia sering menghibur followersnya dengan lawakannya Nah tapi Kalo di kasus ini Gak seharusnya dia membercandakan orang seperti itu Dan itu kan question box yang sebenernya bisa dipilah-pilah lagi Mana pertanyaan yang harus dijawab dan mana yang enggak Mana pertanyaan yang bisa dipublish dan mana pertanyaan yang bisa dijawab Cuman lewat DM aja Gak perlu di insta story-in Jadi gak ada keharusan Buat Keanu jawab itu question box yang Tentang lucinta lunanya itu Terus dari lucinta lunanya sendiri Aku singkat LL aja ya Biar gak kepanjangan Si lucinta lunanya ini juga salah Menikapi candaannya si Keanu Harusnya Dia gak membalas Keanu dengan cara menjelekkan Balik apalagi sampai nyaman-nyaman sama hewan Karena kan itu di insta story-nya Seperti yang aku jelasin Si lucinta lunanya menyamakan Keanu dengan hewan Dan menjelek-jelekkan dengan cara bershaming seperti itu Tapi aku juga gak tau Karena namanya orang lagi emosi ya Jadi Ya gak bisa mikir dulu Mana yang harusnya dilakuin Mana yang enggak Dan dia kan pasti kayak terbawa emosi Terus akhirnya gak bisa mikir jernih Akhirnya Semuanya dilakuin Buat Meluapkan rasa kesal itu tadi Sama si lucinta lunanya Maksudnya Meluap Lucinta lunanya Lucinta lunanya Meluapkan seluruh rasa kesalnya Dengan segala cara Terus buat temen-temennya Keanu juga Sebenernya Gak perlu sampai yang segitunya Aku tau gimana Rasanya temen baik kita Dijelek-jelekin sama orang Ya itu gak enak Tapi menurut gue Cara yang baik buat membela temen kita Bukan dengan cara Ikutan menjelek-jelekan Karena sama aja dong Kalau kita njelek-jelekin juga Yaudah Apa bedanya Kita sama Lucinta lunanya Maksudnya Kita disini adalah Keanu dan temen-temennya Ya kan sama aja gitu Sama-sama jeleknya Jadi Sama-sama jeleknya Sama-sama ngejelekin Intinya gitu Oke Intinya Di kelas ini Siapa yang salah? Ya semuanya Jadi pelajaran buat kita sendiri Atau aku sendiri Kalau misalkan ada orang Yang jelek-jelekin kita Gak usah dibalas sama Jelek-jelekin balik Soalnya itu gak bakalan Bikin masalah kita selesai Terus mungkin awal Jelek-jelekin Bakalan langsung emosi sih Dan Buat menyikapi emosi itu Lebih baik kita diem dulu Kita Kita meredakan emosi kita dulu Biar Gak langsung melakukan hal-hal yang Daripada Nanti kita nyesel Di Kemudian Jadi lebih baik Diem dulu Terus Kita Akhirnya Kan pikiran kita jernih Akhirnya kita bisa memilih langkah Dengan baik gitu Apalagi buat Seorang Selegram Atau artis gitu ya Tindakan sekecil apapun tuh Bakalan disorot Sama publik Jadi Mau gak mau Kita harus sangat berhati-hati Dan Karena kan Sekecil apapun perbuatan kita Itu akan membawa efek yang sangat besar Di kemudian harinya Oke That's all from me Enough for this video Sekali lagi Ini opini aku Dan yang namanya opini Setiap orang punya opini Inginnya masing-masing Buat Kalian yang punya Opini Dan ingin muterakan opini Kalian bisa Comment down below And Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Just We're We're